Kondisi pandemi yang mungkin mereka pendapatannya cukup drastis turun ya Akhirnya ya untuk melanjutkan kembali bahkan sudah kami lakukan Membalikan keringanan-keringanan ya akhirnya tetap tidak mampu melanjutkan angsuran Akhirnya konsumen lebih memilih untuk mengembalikan Itu yang banyak, kalau penarikan secara paksa kami harus bawa itu Ingat pesan ibu, pakai maskermu Cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu Mindari kerumunan, jaga keluargamu Halo Sobat Bali Ekspres, apa kabar? Kembali lagi dalam Bincang-Bincang Bali Ekspres Masih bersama saya, Geyuni, wartawan Bali Ekspres Kali ini, Bincang-Bincang Bali Ekspres akan bercerita Tentang kondisi lembaga pembiayaan yang ada di Bali Nah, seperti yang kita ketahui Sejak bulan Maret hingga bulan September Kondisi perekonomian di Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam Dan kontraksi ini juga membawa dampak terhadap lembaga pembiayaan Nah, terkait kondisi lembaga pembiayaan ini Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Calbank FIF Group dan Pasar Bapak Made Kunang Satria Wibawa Halo Bapak, apa kabar? Halo, kabar baik, selamat malam Selamat malam Oke Bapak, terkait dengan Bincang-Bincang Bali Ekspres kali ini Bapak bisa berbagi cerita nggak? Tentang kondisi dari lembaga pembiayaan yang Bapak pimpin saat ini Nah, sebelumnya Bapak bisa bantu saya untuk memperkenalkan diri? Silakan Oke Mbak Gini, terima kasih Pemirsa Bapak Bali Ekspres Jadi perkenalkan Nama saya Mabekunang Satria Wibawa Saya Kepala Calbank FIF Group dan Pasar Yang ada di Bali Oke, terkait dengan lembaga pembiayaannya Di FIF Group sendiri Bisa perkenalkan nggak Lembaga pembiayaan ini seperti apa Dan berapa cabangnya di Bali Terus eksistensinya Sebagai lembaga pembiayaan Oke Untuk FIF Group pertama kali kita FIF ada di Bali tahun 92 ya Kita di Bali, kita di Bali ada 7 cabang Jadi di daerah dan Pasar dan Badung kita ada 3 cabang Di cabang ini FIF Group dan Pasar Ada cabang kedua itu FIF Group dan Pasar 2 Dan cabang Kute Di Gianyar kita ada 1 cabang Itu cabang Gianyar Di Kelungkum kita 1 cabang Di Tabanan kita 1 cabang Dan di Singaraja 1 cabang Kita mempunyai beberapa lain bisnis Lain bisnis pertama kita yang memang sejak pertama FIF Group adalah FIF Astra Yang ini membiayai sepeda motor Honda New Motorcycle ya Yang kedua kita ada lain bisnis namanya Dana Astra Ini kita membiayai Rai Financing ya Di Bali Yang ketiga kita ada Spectra Ini adalah lain bisnis multi guna Kita ada elektronik, ada gadget dan lain sebagainya Yang terakhir kita ada Amitra Ini kita membiayai haji dan umroh saat ini Jadi FIF Group punya 4 lain bisnis Jadi totalnya 4 lain bisnis yang membiayai mulai dari Pembiayaan sepeda motor, haji umroh, elektronik, hingga Dana tunai Bisa gak Bapak sebutkan berapa jumlah nasabah untuk FIF Group saat ini? Kalau data di Bali ya Nah acu terakhir kita cut off September ya Kurang lebih di 150 ribuan konsumen lah ya aktif yang saat ini kita kelola 160 ribuan dengan dana ininya Kurang lebih aset ya yang aktif itu 1,4T ya kita sebalik 1,4T untuk seluruh Bali? Seluruh Bali Nah terkait dengan pembiayaan itu sendiri Untuk jenis pembiayaan yang paling dominan Untuk secara saya sebutkan tadi ya Kita dominan ada di FIF Astra ya Yang itu yang membiayai sepeda motor baru ya Honda Itu core business paling gede saat ini Kurang lebih kalau ngomong persentase dari total ya Di sekitaran 50% lah kurang lebih Yang kedua kita, kedua terbesar itu di ravenancing ya Nah itu kita membiayai sekitar 30-an persen Selanjutnya kita ada di multi guna 10-an persen sisanya ada di yang mitra Oke Nah ini kan dari tahun 92 sampai dengan sekarang Nah tentunya sudah melewati tahun 98 ya Krisis 98 Daitu bom Bali Nah terkait dengan kondisi wabah pandemi saat ini Mana yang paling berat? Oke jadi Dari sejarahnya gitu loh Kalau saya tanya Bapak Bapak nanti jawabnya Saya kan belum masuk Oke kalau lihat kondisi ya saat ini Khusus di masa pandemi COVID-19 ya Saya rasa Ya keadaan ini tidak ada yang pernah memprediksi ya Jadi kita bilang ya Hampir semua bisnis ya Ekonomi ya Tidak lupa juga kita yang di group ya Karena kondisi ini tidak terprediksi ya Mengenai kondisi saat ini cukup terdampak Apalagi Bali ya Kita yang di Bali Karena kita tahu sendiri Bali ini ekonomi Banyak ditunjang oleh pariwisata Nah dengan adanya COVID ini ya Otomatik Karena pariwisata belum dibuka Akhirnya mau gak mau buat pengaruh terhadap bisnis kami In total kita ngomong pembiayaan yang ada ya Pembiayaan baru kita per bulan cukup Apa? Terdampak ya Itinya kita terkoreksi setiap bulan Kurang lebih diangka sampai 50-an persen bahkan Dari jika dibandingkan sebelum pandemi Yang memang paling banyak terdampak Tadi di bisnis kita yang di VIP Astra Di motor baru Bahkan di motor baru kita bisa sampai 60-an persen Kita terkoreksi ya Jika dibandingkan sebelum pandemi Yang terkoreksi paling tipis adalah Kita di revenancing ya Di LUB, di lain bisnis kita yang di Nana Astra Itu kurang lebih keadaan Koreksi di revenancing itu sendiri berapa persentasenya? Kurang lebih di 22% Jadi paling kecil ya Paling kecil ya Bandingkan LUB yang lain ya Yang tadi VIP Astra kurang lebih kita sampai 69% Di multiguna, di spektra kita sampai 47% terkoreksi ya Dari sebelum pandemi Nah makanya saya bilang tadi di revenancing kita paling sedikit terkoreksi Kurang lebih di 22% Terus ada tidak besar apa disebutkan Bisa tidak Bapak menyebutkan Berapa jumlah persentase dari kredit macet Angka kredit macet di lembaga pembiayaan ini? Ya pada saat ini ya terus terang akan cukup banyak meningkat ya Angkanya dari bulan sebelumnya Kalau kita ngomong ya hatinya yang termasuk di overdue Kita sampai saat ini ya ada di kurang lebih sampai 7%an ya Kita atas total yang kita kelola Ya ini angka yang cukup signifikan Dari sebelumnya kita di angka di bawah 2% Jadi cukup tinggi kita kenaikannya sampai 5%an Itu 7% itu mulai dari bulan Maret ke September Apakah angka per bulan dari bulan Maret ke September? Itu yang tadi datanya cut off September Jadi kita lihat penilaian khusus bulan September Jadi di cut off terakhir Terakhir Kalau sebelum pandemi Angka kredit macetnya sendiri? Under 2% Di bawah 2% Dari kredit macet semua Di 7% itu yang paling besar Menempati di kredit sepeda motor ya? Ya jadi memang tadi Ya sesuai dengan kita juga Terbesar komposisi kita kan ada di sepeda motor baru ya Ya otomatik akhirnya ya di motor baru Yang pengaruhnya paling cukup Paling gede ya Dari total line business kita ya Yang tadi mengalami keterlambatan yang overdue tadi Ada sampai penarikan sepeda motor secara paksa tidak? Untuk penarikan secara paksa kita sih Sesai aturan dari regulator ya OJK juga Tidak ada Saya katakan bahwa penarikan secara paksa tidak ada kita lakukan Yang ada saat ini Kebanyakan satu konsumen mengembalikan secara sukarela Kenapa mereka mengembalikan konsumen kami ini? Ya karena Kondisi pandemi yang mungkin mereka Pendapatannya cukup drastis turun ya Akhirnya ya untuk melanjutkan kembali Bahkan sudah kami lakukan Apa? Membalikan keringanan-keringanan Ya akhirnya tetap tidak mampu melanjutkan langsiran Akhirnya konsumen lebih memilih untuk mengembalikan Itu yang banyak Kalau penarikan secara paksa kami bersebawahi tidak ada Tidak ada Oke Kemarin kan ada relaksasi kredit Nah dari lembaga finance yang Bapak pimpin ini Ada tidak menerapkan relaksasi itu? Ya untuk relaksasi kami ada Jadi kita juga ikut sesuai aturan regulator OJK 11 ya Kurang lebih di bulan Maret dikeluarkan kami Jadi kita ada relaksasi juga Yang terbesar relaksasi Kalau kita lihat banyak di re-financing ya Dari total Kalau ngomong-ngomong 24% ya Datang saya terakhir itu saya lihat Paling besar ya Tadi di re-financing Kedua ada di Fit Astra Di motor baru Sisanya baru di multidunan Untuk mas abah yang melakukan relaksasi terbanyak itu Dari kawasan mana aja? Ya tadi Karena konsumen kita Kalau ngomong terbesar saat ini Yang kita kelola Ada di daerah Denpasar dan Badung ya Hampir 60% dari total Ya terbesar di daerah Dua daerah ini Denpasar dan Badung Persentase bisa disebutkan nggak Pak? Kalau angka kan mungkin Bapak tidak akan mau ya Kalau persentase dari total ya Kalau saya ngomong tadi Denpasar Karena kita ngomongnya Bapak Di wilayah kak Dari Denpasar, Badung ya Persentasenya ya sampai 50-an persen ya Ada di yang relaksasi ya Ada di situ Dari total ya Sebagian masyarakat memang ada Dari Denpasar dan Badung Kalau saat ini jumlah nasabah seluruh Bali berapa Pak? Itu cut-up terakhir tadi Kurang lebih 150-an ribu cut-up September ya Iya 150-an ribu Berarti setengah dari 150 ribu itu ada di area dan pasar Badung Betul Setelah relaksasi Terus ada nggak upaya yang Bapak lakukan Untuk menghadapi kondisi seperti saat ini Upaya apa? Dari ini, dari intern Tantangan saat ini ya tadi Banyak yang baru ya Yang perlu kita lakukan Terutama dengan adanya pembatasan-pembatasan ya Kita ada dua Dari sisi marketing Untuk tetap menjaga prosok Penjualan kami ya tadi Kita udah tidak bisa lagi memakai cara manual ya Sebelum-sebelum pandemi Kita datang Get ring Undang konsumen Bertemu Saat ini kan hal itu tidak mungkin dilakukan Jadi ya kita memakai banyak lewat digital ya Kita ada feed group card Kita juga ada Apa? Promo-promo melalui tadi Sosmed Seperti Medianya digital saat ini Yang kita lakukan dari sisi marketing Ya kita juga menawarkan konsumen-konsumen kami Lewat tadi Menggunakan media digital Ya Ya konsumen juga bisa mengakses kami Kami berapa aplikasi yang dapat Memenuhi kebutuhan konsumen Sembaik informasi dan sebagainya Terkait program cicilan Kita ada feed group mobile customer Kita juga ada punya chatbot Yang bisa diakses oleh konsumen kami Dan apa? Yang 24 jam bisa menjawab hal itu Dari sisi personal juga Kita tadi tantangannya cukup banyak Tadi kita banyak juga terbantu oleh Aplikasi digital Dan ini ya Good use-nya buat feed group Kami memulai ini udah dari 2-3 tahun lalu ya Sebelum pandemi Banyak aplikasi digital yang kami lakukan Untuk efisiensi di sisi operasional ya Baik itu untuk proses kredit Proses penagihan Termasuk juga Proses pembayaran angsuran Terus Ini Kalau dari sektor bisnis sendiri Kan pasti sudah mengalami kontraksi Dan penurunan Nah Ini kan rentah waktunya Dari Maret sampai dengan September Cukup panjang ya Nah selama 6 bulan Bisa dikatakan 6 bulan ini Dari feed group sendiri Ada nggak program-program CFR Atau Bantuan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Bisa disebutkan nggak Oke Untuk CSR kami tetap ada ya Jadi ada beberapa CSR yang kita lakukan Selama masa pandemi Pertama kita ada jam mengajar saat itu lewat online ya Lewat daring Kita juga ada bantuan paket sembahku Ya untuk Apa Untuk wilayah sekitar Areal kantor kami Kita juga ada sumbangan Hewan kurban ya Orang lebih pada saat idelahal Berapa waktu lalu Kita juga ada sumbangan ventilator Yang Buat balik ya Kita menyumbang dua ventilator Diterima langsung oleh Pak Gubernur Bali Yang terakhir kami baru di bulan ini Kita ada bantuan dana bergulir Buat UMKM Oke Nah Bisa dijelaskan nggak Pak Sedikit tentang dana Bantuan dana bergulir untuk UMKM itu Siapa aja penerimanya Terus itu program dari feed group dan pasar Atau Itu program nasional Ya jadi Untuk dana bergulir kita program untuk nasional ya Jadi memang kita lakukan oleh feed group Kemarin yang menerima 31 ya Total di nasional Di bulan September ini Tanggal 15 kemarin Kita seru menerima Secara nasional Secara bersama-sama Yang kami mengusulkan di cabang kepada feed group pusat ya Siapa-siapa yang diusulkan Kami mengusulkan adalah Pertama adalah rekanan-rekanan kami Yang selama ini memang banyak Berhubungan dengan hugru Itu yang kami usulkan Yang memang membutuhkan Nanti saat ini usahanya membutuhkan bantuan Itu kami usulkan Sehingga ya Untuk dana pasar kita disetujui satu Untuk bantuan dana bergulir Kemarin yang dapat UMKM adalah Namanya dapur risma Itu bentuk bantuannya gimana? Itu dalam bentuk dana yang kita berikan Dan siapa Yang penerima ini Mengembalikan dalam bentuk cicilan Tapi tanpa bunga Jadi Mengambil jangka waktu tertentu Dan mengembalikan secara pengangsur Tapi tanpa bunga Jadi hanya mengembalikan sejumlah pinjaman Apa? Dana bergulir yang kami berikan Ya Kalau boleh tahu berapa kira-kira pak Jumlah dana bergulir yang diberikan Oke untuk dana pasar Kami kemarin UMKM Yang mendapatkan dana bergulir kami Kurang lebih sekitar 10 juta Ini 10 juta Itu untuk satu UMKM Oke untuk satu UMKM Rekanan dari Active Group Iya Iya Oke Nah pak Perkait dari kondisi COVID ini Kan Mempengaruhi dari Sektor dan lini bisnis bapak sendiri Biasanya kan orang-orang Kalau misalnya Nasabah bapak Kalau misalnya mau Melakukan transaksi Aktivitas transaksi Kan biasanya mereka datang ke kontor Atau kantor EPF Nah selama pandemi ini kan Harus ada Apa ya Jaga jarak gitu Jaga jarak Nah Di kantor bapak sendiri Seperti apa penerapan protokol kesehatannya? Oke Sediakan tempat cuci tangan ya Jadi maksudnya Sehingga konsumen kami Pertama sebelum masuk ke Setelah cuci tangan Konsumen kami Sebelum masuk pun Area kita ada Di Thermoscan lah Artinya dicek ya Dicek suhu badan Pertubas kami Lalu security kami Yang melakukan pengecekan pun Security kami Memakai APD Sehingga ya Tadi konsumen kami Juga tidak perlu khawatir Bahwa gitu Nah setelah itu Di dalam Setelah masuk ke area kantor Kami juga Tempat duduknya Kami juga Jaga jaraknya Jadi kita ada Seat distancing juga ya Untuk tempat area Tunggu kami Ya hal ini Sudah dilakukan Selama pasal pandemi Kita jaga juga Jaraknya Jadi tidak berdekatan Mendingan kita jaga jarak Sampai 1 meter Kurang lebih Kedua pada saat Setelah mengantri Dan harus melakukan pembayaran Dengan kasir kami pun Kita beri jarak Dan kasir kami pun Memakai APD Jadi lengkap Sehingga ya Saya rasa Hal ini Konsumen kami Tidak perlu merasa khawatir Datang ke kami Buat terkait virus ini Karena kami juga tadi Sangat menjaga Atas perlokan kesehatan Kalau terkait ini Di dalam ruangan kan Sudah diatur Seat blood sensingnya Dan Apa dari kasir Dan pegawainya Sudah menggunakan APD Nah Untuk meminimalkan Antrean di luar sendiri Di luar kan biasanya Karena di dalam Di batasi Tentu akan mengantri di luar Apa ada Himbauan Atau Kepada Nasabah yang datang Oke Selain itu juga saat ini Bahwa kita kan Untuk melakukan pembayaran Kita juga ada payment point Terakhir juga kita ada aplikasi Namanya Astra P Ya Aplikasi digital Sehingga konsumen Yang tidak sempat datang Atau waktunya terbatas Atau memang Mungkin tidak berani datang Mendatangi satu tempat Pemain point kami Itu bisa menginstall Astra P Jadi bisa dari rumah Melakukan pembayaran Tinggal di install Langsung menambah kontrak Jadi saya rasa Ini sangat mengurangi tadi ya Jumlah antrean dana Dan saat ini memang Efektif hal itu Sehingga tadi Ipon pun Saat-saat kami Di awal bulan akhir Hal itu cukup terjaga Saat ini Dengan kondisi Pandemi Oke Selain penerapan Protokol kesehatan Apa lagi yang Bapak lakukan Untuk menjaga konsumen Ataupun pekerja Atau karyawan Di VIP Group Untuk memutus Rantai penyebaran virus Corona Oke Jadi Selain Menjaga protokol kesehatan Menerapkan protokol kesehatan Kita juga All karyawan Setiap pagi Kita juga harus mendeteksi Sebenarnya Penyebaran virus ini Di karyawan sendiri Internal Jadi setiap pagi Kami All karyawan Mengisi survei kesehatan Yang itu menerangkan Kondisi kesehatan terkini Karyawan Setiap hari Jadi kami juga Sudah bisa mendapatkan laporan Jadi paling telat Dalam 8-15 Kami sudah tahu Itu seluruh Indonesia Total Kalau yang Bapak kita Bisa lihat Bahwa Kondisi terkini Kadaan karyawan kami Terus Jadi ini ya Dari situ pun Kita sangat Apa Sangat Artudit ya Atas kondisi karyawan Untuk memutus Itu juga Ya kami juga tadi Di Dalam area Di Tempat bekerja Ya tadi Sama Selain Kita juga Ada Apa Menjaga seat juga Antara apa Jumlah karyawan yang bekerja Ada WFH juga Kami Jadi ada yang Wukur-wukum Jadi ada seat juga Seperti Hal seperti ini juga Untuk menjambil Kedua juga Bagian penagihan kami Juga sama Melungkapi dengan APD Sehingga tadi Konsumen kami Sekali lagi Tetap merasa nyaman Tanpa terluas-was Berhubungan dan apa Bertemu dengan petugas kami Harapan Bapak sendiri apa Untuk kondisi saat ini Ya saya berharap Mengajak Seluruh masyarakat Bali Spesial juga Untuk konsumen kami VU Group Mari kita bersama-sama Menjaga Menerapkan protokol kesehatan Ya Jadi 3M ya Mencuci tangan Mengenangkan master Dan menjauhi kerumunan Dan mari kita berdoa Bersama-sama Semua keadaan ini Segera Pulih Sehingga kita dapat Menjalani kehidupan Dengan normal Kembali Ekonomi Kita doakan juga Ekonomi Bali Segera pulih Sehingga tadi Ya Pak Kontraksi-kontraksi Yang ada saat ini Ya bisa kita Segera lewati Sehingga kita juga bisa Dengan pulihnya ekonomi Mungkin Sejahteraan Dan yang lainnya Bisa balik Seperti semula Pak Sedikit nih Boleh Tanya tentang Target untuk akhir tahun Boleh gak Target bisnis Bapak Di akhir tahun ini Ya Untuk Apa Terkait Target ya Dari company Karena kita juga company Jadi ya Selalu ada target Yang kita ini Kita mencoba Bagaimana bisa Tetap Menghasilkan Profit ya Di tahun ini Ya kita Secara bersama-sama Juga sadar Untuk sama dengan Tahun lalu Hal yang tidak Gampang juga Tapi ya kita Tetap Berjuang dan berusaha Dengan kondisi Yang Tidak mudah ini Untuk terus Apa Bisa produktif Dan kita juga Tetap menjaga Bagaimana karyawan Yang bekerja di kami Tetap bisa Apa Bekerja Berada bersama-sama Di VIP Group Sehingga ya Tadi bahwa Kita bisa Bareng-bareng Membawa Company ini Tetap bisa Sustain ya Di tahun-tahun Mendatang Persentase Gak bisa Disebutkan Kalau persentase Susah ya 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 sudah Baiklah Yang penting Tunggu Oke Terima kasih Bapak Baik Terima kasih Pak Kunang Sudah hadir dalam Bincang-bincang Balai Express Kali ini Semoga Di masa Pandemi ini Target Ataupun Kondisi Kondisi Yang Bapak harapkan Bisa tercapai Sehingga Lembaga Pembiayaan Yang Bapak Pimpin Bisa mencapai Target Yang di Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sahabat Balai Express Terima kasih Sudah menyaksikan Bincang-bincang Balai Express Kali ini Bersama dengan Bapak Kunang Saya teranggi Bahwa Tetap sehat Tetap patuhi Protokol kesehatan Dan tidak abai Untuk mencuci tangan Menggunakan masker Dan menjauhi kerumunan Selamat beraktifitas Ingat Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu Pusan ibu Jaga jarakmu Hindari kerumunan Jaga keluarga mu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih